Intro Sesungguhnya, perenungan dari sejarah umat terdahulu banyak memberikan hikmah, serta pelajaran yang penting bagi umat manusia. Sebuah bangsa yang sebelumnya tidak berarti apa-apa, bahkan tidak dianggap oleh bangsa-bangsa lain, bisa menjelma sebagai sebuah bangsa yang mulia, dan menjadi bangsa yang menjadi tonggak peradaban umat manusia. Kesemuanya ada sebab-sebab khusus yang dilakukan oleh bangsa tersebut, sehingga bisa mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana yang terjadi pada bangsa Arab di masa kenabian, maupun bangsa Turk di era pertengahan. Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis yang diriwayatkan Muslim Artinya, siapapun dia, bangsa manapun dia, kalau berpegang teguh kepada Islam, ketetapan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, dan tidak berpaling pada apa yang Allah turunkan kepada utusannya, maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya di tempat yang terbaik, tempat yang mulia dan berlimpahnya keberkahan baginya. Sederhananya, dalam konteks ini, sebab akibat akan berlaku dan itu sesuatu hal yang pasti. Ketika berpegang teguh pada syariat Allah, maka siapapun dia, bangsa apapun dia, akan diangkat derajatnya, begitu pun sebaliknya, ketika mencampakan syariat Allah, siapapun dia, bangsa apapun dia, maka akan dihinakannya baik di dunia dan akhirat. Dan ketika Allah sudah mengangkat derajat suatu kaum atau bangsa, maka tidak akan ada yang bisa mengenggelamkannya. Sebaliknya, ketika Allah sudah menghinakan suatu kaum atau bangsa, maka tidak ada yang akan bisa mengangkat derajatnya. Nah, dalam edisi kali ini akan kita bahas, apa yang terjadi pada bangsa Turki, ketika mereka menjadi bangsa yang memberikan segala potensinya, untuk tetap berjalan dalam syariat Allah, baik secara personal, bermasyarakat, maupun dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh karena bangsa Turki, yaitu orang-orang Usmani berpegang teguh kepada syariat Allah, dalam segala urusan mereka, dan mereka juga berjalan dengan fase-fase yang alami dalam kehidupan bernegara, maka manifestasi dari hukum Allah itu demikian tampak jelas mewarnai peradaban umat manusia. Dan yang jelas, berhukum dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itu, memiliki dampak yang luar biasa, baik dari sisi duniawi maupun uhrawi sekaligus. Dampak pertama, Kekuasaan dan Keteguhan Kita dapatkan orang-orang Usmani sejak pemimpinnya yang pertama Usman, hingga Muhammad Al-Fatih dan orang-orang setelahnya selalu berusaha komitmen untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah atas diri mereka sendiri dan atas keluarga mereka. Mereka ikhlas untuk berhukum kepada syariat Allah, maka Allah menguatkan mereka dan mengokohkan kondisi mereka dan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Orang Usmani telah menegakkan syariat Allah di atas bumi di mana mereka berkuasa. Maka Allah mengokohkan dan menguatkan penguasa-penguasanya. Ini merupakan akibat yang selalu berlaku dan tidak akan pernah berubah di berbagai bangsa dan umat yang berusaha untuk menegakkan agama Allah. Allah telah mengatakan pada umat ini dengan menjanjikan pada mereka, dengan janji yang telah dijanjikan kepada orang-orang beriman sebelum mereka. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagai mana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Surat An-Nur ayat 55 Orang-orang Usmani telah berhasil merealisasikan keimanan mereka dengan cara berhukum pada syariat Allah. Maka datanglah akibat atau buah dari apa yang telah mereka lakukan dan dampaknya bisa mereka rasakan. Dan sesungguhnya, dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridoinya untuk mereka. Maka tatkala mereka berhasil berhukum pada agama Allah, mereka menikmati keteguhan dalam agama mereka. Tempat kedua, Rasa aman dan stabilitas Negeri-negeri di Asia kecil saat itu berada dalam ketidakstabilan. Di dalamnya banyak muncul pertarungan antara negeri-negeri kecil tersebut. Setelah Allah memberikan kemuliaan pada orang-orang Usmani dengan disatukannya negeri-negeri kecil itu, serta mengarahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah, Allah memberikan kemudahan pada pemerintahan Usmani dengan keamanan dan stabilitas di wilayah yang diterapkan hukum Allah. Kita dapatkan bahwa pemerintahan Usmani setelah Allah beri kekuasaan, Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan semua sarana keamanan dan faktor stabilitas, agar dia mampu menjaga kedudukannya. Ini merupakan ketetapan yang biasa berlaku, dan menjadi jaminan Allah pada orang-orang yang beriman, yang menerapkan syariat Allah dan hukumnya, untuk memberikan keamanan bagi mereka, sesuai dengan apa yang mereka dampakan. Sesungguhnya, Allah setelah menjanjikan kekuasaan pada kaum mukminin, kemudian menjanjikan keteguhan. Maka dia tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan rasa aman dan ketenangan, serta dijauhkan dari rasa takut dan khawatir. Dengan demikian, ketika orang-orang Usmani tak kala mereka bisa secara ikhlas tanpa syarat untuk tunduk pada hukum-hukum Allah, maka Allah memberikan ketenangan dalam jiwa mereka, baik dalam skala personal, bangsa maupun skala bernegara. Sesungguhnya, orang-orang Usmani demikian komitmennya dalam menolong agama Allah dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Maka lahirlah pertolongan Allah terhadap siapa saja yang menolong agamanya. Sebab, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menjamin, bagi siapa saja yang berjalan lurus di atas syariatnya, maka Allah akan menolongnya dalam mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Sesungguhnya, orang-orang Usmani tak kala mereka merespon seruan itu bisa dilakukannya dengan baik dan tunduk terhadap syariat Allah dengan keikhlasan yang tinggi. Maka, dibukalah kemenangan dan turunlah pertolongan Allah atas mereka. Artinya, mereka tidak mempersulit mereka dalam tunduk pada syariat Allah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Mereka mampu menempatkan syariat Allah berada di atas segalanya. Sehingga, urusan personal, urusan bangsa bahkan bernegara kesemuanya merujuk kepada syariat itu sendiri. Mereka tidak ada tawar-menawar ketika sudah terkait syariat, bahkan, meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka sendiri. Sehingga, berbagai kemenangan dapat diraih ketika menghadapi musuh-musuh Usmani yang terus berupaya menjegalnya hingga mampu bertahan selama berabad-abad. Dampak keempat, berhasil meraih kemuliaan. Sesungguhnya, kemuliaan dan keagungan orang-orang Usmani yang ditulis di dalam buku-buku sejarah, semuanya kembali pada sikap mereka sendiri yang komitmen pada ketaatan pada syariat Allah. Mereka sangat bangga berpedoman pada kitab Allah dan sunnah nabinya, yang dengan komitmen tersebut telah terbukti menjadikan umat ini menjadi mulia, yang namanya disebut di mana-mana. Artinya, orang-orang Usmani berhasil memperoleh kemuliaan tersebut karena mereka berpegang teku pada hukum-hukum Islam. Tentu saja hal ini sangat sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Hal ini juga sangat sesuai dengan janji Allah yang lain. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Al-Quran Surat Fatir ayat 10 Sederhananya, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka hendaknya dia merasa bangga ketika melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita juga diperlihatkan tentang perjalanan kesejarahan para Sultan Usmani seperti Sultan Usman I, Sultan Murad dan Muhammad Al-Fatih serta lainnya yang menggambarkan pada kita bahwa mereka semua sangat bangga dengan Islam, rasa cinta mereka kepada Al-Quran begitu luar biasa, bukan sekedar ucapannya dari dibuktikan secara nyata mewarnai kehidupannya, dan mereka juga luar biasa dalam kesiapan syahid sewaktu-waktu ketika mereka berjuang di jalan Allah. Hingga buah itu semua adalah, mereka hidup dalam kehidupan yang penuh keberkahan, dan tidaklah itu semua mereka peroleh, kecuali karena mereka menegakkan agama Allah. Allah berfirman, Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. 5. Menyebarnya nilai-nilai mulia dan lenyapnya nilai-nilai rendahan. Sejak Usmani berkuasa di muka bumi dan berpedoman pada syariat Islam, nilai-nilai mulia mulai menyebar luas, dan pada saat yang sama pula, nilai-nilai rendahan berangsur-angsur mulai hilang dari peredaran. Hal ini disebabkan karena peran penguasa Usmani menciptakan iklim yang penuh ketakwaan pada masyarakatnya. Saat itulah, bermunculan generasi-generasi yang menjunjung nilai-nilai utama dan mulia, yang memiliki sifat pemberani, suka memberi, dan rela berkorban demi membela akidah dan syariat, dengan selalu mengharapkan pahala dari Allah SWT, dan selalu khawatir akan siksa dan murka Allah SWT. Sehingga, orang-orang Usmani, baik pada level pribadi, masyarakat, bangsa dan negara telah memenuhi apa yang menjadi tuntutan zat maharohman, dan berkomitmen dengan ajaran-ajaran Islam. Sesungguhnya, dampak dari penerapan syariat Islam ini dalam sebuah masyarakat ataupun bangsa, yang memperlakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan Allah, sangatlah jelas gamblang bagi para sejarawan. Dengan demikian, pembahasan sejarah Islam adalah untuk mengambil pelajaran yang serius dari mereka yang telah mendahului kita semua, baik dari segi keimanan dalam jihad mereka, dalam ilmu dan pendidikan, serta usaha yang demikian gigih untuk menerapkan syariat Allah SWT. Serta memahami cara mereka untuk mencari sebab-sebab pengokohan mereka, tentang perlunya langkah-langkah gradual dan fase-fase yang sistematis. Di samping perlunya seleksi ketat dari lapisan masyarakat, serta usaha untuk selalu mengangkat mereka untuk melakukan tindakan yang bisa mengantarkannya pada kesempurnaan Islam yang didambakan umat manusia. Dengan demikian, kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh dan demikian gemilang dalam perjalanan sejarah umat, akan Allah berikan juga kepada tangan seseorang yang ikhlas untuk Tuhan mereka, untuk agama mereka, dan menegakkan syariahnya serta menyucikan jiwanya. Oleh sebab itulah kemenangan tidak bisa diperoleh, kecuali oleh mereka yang telah memenuhi syarat orang-orang yang berhak mendapat pengukuhan dan kemenangan di muka bumi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!